ini yang ketan Ovomaltine ya, bak? ini ada nutellanya sama ketannya gimana ya, bak? halo semua, jumpa lagi di CapiCiBangPi waktu deh, ee.. lu ngapain begini? terangin kita lagi dimana nih, bak? lagi di cafe cem macem kita udah tebak ya ini gua ga tau tempatnya spesifikasinya dimana tapi ini di daerah teban ini gua lagi mau nyobain karena dia tuh jual makanan yang sempet dulu sempet happening ya, bak ya makanan, apa sebenernya? makanan art school ya art school, ketan ketan gitu, tapi ini yang gua suka disini dia bikin inovasi ketannya kan biasanya kalo ketan kan pake susu doang ya iya pake susu, pake kelapa karena pake ketan sama paling pake apa sih? pake tempe yang makannya kadang-kadang ya tapi disini bikin makanan ketannya dengan inovasi pake tambahan topping yang kekinian apaan tuh, bak? gua juga ga tau isi toppingnya apa tapi katanya disini dia juga makan art school dengan konsep yang kekinian nah jadi gua mau cobain langsung sama Mbak-Mbak disini ya, bak ya semoga reaksinya enak ya semoga bisa habisannya enaknya to the point gua kalo makan ga pernah habis jadi kita langsung coba ke dalam, let's go! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati 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 gue mau coba yang kedua yaitu si ketan ovomaltin ya? oke ini yang ketan ovomaltin yang membedakan cuma sini aja sih bak selainya doang tadi kan dia pake nutella kan? kalau dia ini pake ovomaltin gue sih lebih suka ovomaltin ya kalau ketimbang sama nutella ya tapi gak tau ya? tapi gak tau nih ya? tapi gak tau nih ya? apakah rasanya ini bisa ngalahin rasa si nutellanya atau enggak nah ini ciri asing ovomaltin tuh kalo dimakan tuh kayak ada apa ya? kayak crunchy crunchy coba ya? coba ya? hmmm 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 kita makan lagi kasih ke ovomaltin ke bunyi ada keruk-keruknya itu yang membuat gue jatuh tentang ovomaltin untuk kena itu kayaknya gue lebih suka ini beba tapi kan secara beda-beda ya cuman kalo gue secara pribadi gue disuruh pilih antara nutella sama ovomaltin gue lebih suka ovomaltin sih kan kalo nutella kan cuma selai coklat biasa doang ya? iya gak ada dia cuman mungkin emang beberapa ada yang ngerasa kalo makan nutella itu kayak ada rasa almond-almonnya gitu loh kita sikat ya hmmm lagi panas-panas ya kita di dalam sini pake AC makan ketan pake ovomaltin tuh the best sih kalo kayak gini jangan lupa kita kasih putes tipis-tipis ya kita kasih putes tipis-tipis biar pada gila semuanya siapa? siap bikin untuk inovasi makanan ketan pake ovomaltin digabung tuh wow ini apa maksudnya? yang mau makan pake teplon iya bisa 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 iya 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 gua kasih nilai ya kalo yang si ketan ovomaltin gua kasih nilai to be honest dari hati gua yang paling dalam 9 karena sejatinya gua memang cinta sekali dengan ovomaltin cuman bukan berat yang nutella ga enak nih bukan berat yang ga enak ini tetep enak cuman kalo di surpili gua lebih suka yang ovomaltin hmmm mau masuk selera dulu ya hmmm kita lanjut makanannya ke? 3 ga itu sih? Oreo apa sih? goreng goreng goreng? rainbow kita mau warn apa ya? iya dulu di ijo ini konsepnya sama kayaknya gua bikin sih cuman ga tau ini enak atau ga ya cubain ya hmmm kelebihannya kalo misalkan Oreo di goreng itu itu jadi kayak lembek banget jadi kayak lembut itu jadi bagian tepung yang ijo ini atau yang merah ini itu kayak crunchy ya terus bagian dalam Oreo itu lembut kenapa gua bisa bilang ini lembut? karena gua pernah bikin jadi gua tau rasanya kayak gimana kalo gua terasa ya sebelas dua belas sih dan juga mungkin pengolahannya ga jauh beda kayak gua cuman bedanya nih kalo dia ini tepungnya mungkin dikasih jenis warna yang beda-beda aja sih dan dia bedanya dikasih ini lagi dikasih gula bubuk gula halus gitu gula halus yang putih gini buat ceme-ceme siang-siang pesan kopi atau pesan teh gitu terus ditemeninnya yang begini enak nih pas gitu untuk si Oreo goreng ini gua kasih nilai berapa ya 8 mungkin sama kayak Daniela sih karena basicnya gua juga biasa aja sih betulnya ga suka-suka banget sih hmm ada lagi makanan belum nyampe yaitu sih nasi, chicken, salted egg gua ga tau enak atau engga tapi kita tunggu aja nanti akan gua update lagi kalo udah nyampe makanan ke empat ya oke oke ini mana dah keempat kita si chicken, salted eggnya is wuhh, kakak pampiran dulu thank you mas dapet loncet vlog ya ini kayaknya udah sosnya sih oke nih bak ya tampilannya kayaknya mak nyui juga mak nyui nih dan ini gak dapat potongan cabai-cabai aneh bener dan lucu itu gak apa ini kan ngapak ming ayam nih kalo ntar nih iya mangkok bubur pokok bahaya, bakso gini nih lucu dah oke dah coba ini yuk coba ini oke ini makanan yang keempat ya berarti itu hitungannya makanan berat ya bak ya kan nasi gitu ya ini gua masen si chicken salted egg ya ini sih sausnya creamy banget ya bak gua mau coba sos dulu deh tuh creamy banget sih nih coba ya hmm asin gua udah pernah bilang di video sebelumnya kalo gua tuh pecinta namanya salted egg jadi gua bisa bilang dimana salted egg yang enak sama yang engga ini hitungannya enak men creamy banget sih gitu loh dia tuh tipikal salted egg yang creamy ya kalo kita pernah makan yang di Y ini tau gak lu dia kan salted eggnya kan lebih agak asin ya atau gurih gitu ya kalo tuh dia lebih yang kayak creamy gitu ini makan bubunya doang pake nasi udah enak sebetulnya ayam plus nasi yang masih ngebul dan chicken salted egg so good jadi tuh terasin tuh kayak di mulut tuh kayak gimana ya wangi banget tau gak sih jadi ayamnya dipotong dibikin kotak-kotak kayak chicken popcorn abisnya dikasih tepung abisnya digoreng sama dia hmm 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 chicken salted egg kuning telurnya sama putih telur kita makan hmm 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 wah gila hmm hmm kuningnya tuh kayak nambah sensasi makan tau gak sih bak jadi kayak gurih banget tau gak lu dan ini goreng ayamnya gak begitu lama jadi pas lo makan tuh gak keras tau gak lu kadang kan kalo ayam gitu kalo gorengnya kelamaan atau masanya kelamaan jadi kayak agak kalo menurut gua untuk si chicken salted eggnya ini gua kasih nilai 8,5 ayamnya enak empuk gak begitu keras sausnya berasa juga kalo gua yang pecinta salted egg tuh agak-agak creamy ya gitu lebih enak dimakan juga jadi gua mau habis dulu makanannya notekan gua update lagi kalo gua udah selesai ngomongannya oke nih selamat makan mas iya selamat menikmati iya selamat menikmati tapi sama ya tampilannya tampilannya sama cuma beda topping di kalo gua pake chicken salted egg lu pake ayam semuanya kumis gitu loh kayaknya kayak ayam saus tiram gimana ya bak wih tapi ini kayak pedes sih cabai rawitnya kayak banyak banget tadi gua liat apa? apa yang gua rasa pas lo makan pertama? panas panas baru matang baru matang habis bergurit asin 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 sama potensi dari cabai-tabai ayamnya gimana? enak 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 masaknya kayaknya gak terlalu banyak gak terlalu lama jadi lu makannya juga gak susah hampir-hampir teki lu kan ada yang ompung kan hehehe gua ngomot hehehe so, sekian video kali ini ini video gua gua cobain sebuah tempat makan di dari tebet namanya cemacam to the point kalo buat makanannya gua suka apalagi yang ketan nutella eh ketan nutella enak banget sama si chicken salted egg tuh enak banget jadi buat temen-temen yang suka sama ketan sama yang suka salted egg wajib banget sekarang gua mau cobain kesini terima kasih buat temen-temen yang nonton sampai selesai jangan lupa ajaknya tombolnya ke video ini gunakan kolom komen jangan cuman menungguin atau nonton doang dan yang selamat menikmati untuk subscribe kena bang film kayak begini yaitu garasnya jangan dikungan BSD feedpon dan sebagainya ada satu bukti atau tetap temen-temen yang udah menunggu sama-sama sebagai youtuber Indonesia sampai ketemu di video selanjutnya jangan lupa buat stay positif stay asun bye bye